Halo guys, pertandingan antara FK Seneca vs FK Pohroni, winger andalan timnas Indonesia Witan Sulaiman telah menjadi pahlawan atas kemenangan FK Seneca dengan skor 3-2 di perempat final Piala Slovakia di Stadion OMS Arena. Rabu 16 Maret 2022. Dengan perolehan tersebut, telah membawa Seneca ke semifinal Piala Slovakia. Pada laga tersebut, Egy Maulana Fikri berposisi sebagai starter di sisi kanan serangan untuk tuan rumah. Kala itu, Witan Sulaiman masih menjadi pemain cadangan. Pada awal laga, Seneca tertinggal skor terlebih dahulu dikarenakan gol bunuh diri oleh Beksiraki Mayunga pada menit pertama. Setelah itu, masuklah Witan Sulaiman pada menit ke-28 untuk menggantikan Egy Maulana Fikri. Namun, Seneca tetap kesulitan untuk mencetak gol tambahan di babak pertama. Setelah tertinggal 1-2 pada babak pertama, membuat Seneca bangkit di babak kedua. Witan berhasil memberikan asis untuk gol penyeimbang Seneca yang dicetak Marko Totka pada menit ke-48 babak kedua. Umpan tarik dari seorang Witan di sisi kanan dituntaskan Totka dengan tendangan mendatar ke pojok kanan bawah gawang Pohroni. Dengan begitu, Witan sukses menjadi pahlawan kemenangan Seneca setelah membawa tim tersebut meraih kemenangan secara dramatis pada penghujung laga menit ke-86. Kemulut yang terjadi di kotak penalti Pohroni dimanfaatkan Witan dengan mengiring bola secara cantik yang sebelumnya dikuasai Giannis Nyarkos. Usai merebut bola itu, Witan mendekat ke gawang Pohroni dan menempatkan bola ke sisi kanan tanpa bisa diantisipasi keeper Pohroni. Kemenangan 3-2 atas Pohroni itu mengantarkan Seneca lolos ke semifinal Piala Slovakia. Sementara itu, laga semifinal Piala Slovakia akan segera digelar hari Jumat 18 Maret 2022 waktu setempat. Terima kasih telah menonton!